Makan terus, terus juga apa namanya Sekarang juga lebih perasaannya Karena mungkin sekarang obatnya udah tepat deh Setelah kan hubungan kakak dengan si sahabat-sahabat ini kan baik ya Tapi pada saat kakak tersambung kasus yang pengutamatan itu kan Ini udah sepertempat posting tuh katanya kakak marah atau apa-apa Tanggapan kakak sendiri Iya, saya sempat mendengar ya Ada opini-opini bahwa ini adalah karma dan lain sebagainya Ya, kalau itu tidak ada hubungannya sama sekali menurut saya Itu kurang tepat lah seperti itu Karena laporan kami pun biasanya berjalan, berproses Dan kami juga sempat mendengar bahwa ada laporan lagi Ada laporan di suatu perusahaan yang lain Pola-polanya kami melihat salah Ya, berarti bukan kita aja dong Berarti memang ada, kami menduga ada Ada apa ya, ada kejanganan dong Berarti ya publik bisa menilai lah Kalau misalnya ada korban lagi di suatu tempat atau di suatu perusahaan yang lain Ya, alhamdulillah lah, akhirnya anggapan-anggapan tersebut ya sedikit-sedikit terpatahkan dengan adanya Dengan adanya kejadian baru ini Kami juga, apa, kaget juga Sekarang keadaannya aku lebih banyak jadi buruk tangga Lebih jarang kerja Karena sekarang, alhamdulillah sih, kalau klinik kan udah berjalan auto-pilot semuanya Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga Terus juga kemarin juga selepas dari lem diklat Aku banyak pelajaran banget disana Karena kan aku juga rehab Bukan, apa ya Disana aku mau ngobati by power aku yang selalu aku posting di Instagram kan Memang aku sering memposting mental illness Aku dari sebelum kejadian itu Jadi, ya kejadian kemarin Satu, aku jadiin pelajaran Kedua juga, bener-bener aku Nanti ke depannya lebih hati-hati Datang ke dokter yang tepat Datang ke dokter yang memang menangani aku dengan bayi Tapi ada trauma gak sih? Kemarin kan satu bulan Kan yang diberitakan tiga bulan Nah, itu tuh satu bulan rehab medis Dua bulan rehab jalan Jadi yang diberitakan sempat medina Terpuk dokter mau Apa, ketika rehab Nah, aku tuh Karena memang aku rehabnya Rehab penyakit aku Bipolar aku Jadi, memang Hanya satu bulan Untuk rehab medisnya Jadi, dua bulannya rehab jalan Sehingga pulang balik Untuk dokter sekarang Untuk pengobatan bipolar aku Terus sekarang ada apa Apa yang diberasakan? Ada perbedaan kan? Dari kondisi bandar Atau dari Sekarang lebih gemuk Karena makan terus Makan terus Terus juga Apa namanya Sekarang juga lebih Perasaannya Karena mungkin sekarang Obatnya udah tepat deh Yang diberikan oleh dokternya Karena aku Rajin banget Sekarang Sekarang Lebih Suasana hati Lebih happy Karena kan Kalau orang bipolar Moodnya beda sama Orang yang normal Mas yang normal tuh Biasanya kan Moodnya gini Kalau orang bipolar Bisa naik turunnya Lanjak Lanjak Jadi, sekarang Rasanya lebih Lebih tenang Fokus ke anak Orang suami Mas Pekerjaan dikurang-kurangin Seluruh masa itu Tidak 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 Bukan semata-mata Karena dia sakit Tidak Dia ingin sharing In sharing Ini loh Saya mempunyai masalah ini Tetapi Saya tetap bisa berkarya Saya tetap bisa memimpin perusahaan Saya tetap bisa bermanfaat Kepada karyawan-karyawannya Nah Itu sih Maksud dari Medina Ingin berbagi Memberitahukan juga Terapi-terapinya Karena kan Kita gak tahu di luar sana Karena masalah mental Di luar sini kan Sangat tabu ya Jadi Mungkin Besar herapan Medina Apa yang dia sharing Bisa bermanfaat Mungkin Ada orang-orang yang merasakan Seperti Medina Tidak tahu seperti apa Melihat Medina Bisa Terbantu juga Gitu sih Sampai jumpa 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 Terima kasih.